Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Berjumpa dengan saya Miss Septim Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kabar kalian semua baik dan sehat selalu ya Hari ini kita akan belajar mata pelajaran tematik Yaitu tema 1 tentang hidup rukun Sub tema 1 hidup rukun di rumah Pembelajaran 1 Silahkan kalian perhatikan video berikut ini Sebelum pelajaran dimulai Mari kita awali dengan membaca basmalah dahulu bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Ya, disitu ada sebuah teks Tapi sebelumnya, coba berkrutannya dulu Siapakah yang di rumah itu selalu menjaga kerukunan dengan keluarganya? Tidak bertengkar dengan adiknya, tidak bertengkar dengan kakak, dan selalu menghormati orang tua Ya, pastinya anak-anak selalu begitu ya Sekarang, coba perhatikan teks yang ada di sini Yang berjudul Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin Mutiara mendapatkan buku cerita Udin mendapatkan mainan Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun Nah, dari teks tersebut Disitu ada Kata yang dicetak miring Yaitu Buah tangan dan buah hati Buah tangan merupakan kosa kata dari oleh-oleh Jadi, buah tangan itu artinya oleh-oleh Kemudian, buah hati itu artinya anak Setelah kalian mengetahui ungkapan atau arti ungkapan pada teks yang sudah dibaca tadi Maka, kalian juga dapat membuat sebuah percakapan yang berhubungan dengan teks yang sudah dibaca tadi Nah, ini nanti kalian silakan latihan membuat percakapan Boleh ditulis di buku tugas kalian ya Setelah kalian membuat percakapan Mari kita lanjutkan materi berikutnya ya Perhatikan teks yang ada di sini Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku Perhatikan susunan buku di dalam rak Buku-buku tersebut tersusun rapi Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Agar lebih mudah menghitungnya Kita dapat mengelompokkan buku-buku tersebut Seperti pada materi berikut ini Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku Perhatikan ya Di sini ada satu kelompok sama dengan satu puluhan Kemudian lima puluhan sama dengan lima puluh Jadi banyak buku yang ada itu lima puluh yang sudah dikelompokkan Kemudian ada lagi sekelompok kecil yaitu tujuh Lima puluh ditambah tujuh Berarti banyak buku tersebut ada lima puluh tujuh Kemudian pengelompokan yang kedua Perhatikan ya Dalam satu kelompok itu terdapat Buku berjumlah tujuh puluh Dan kelompok kecil ada tujuh buah buku Berarti tujuh puluhan sama dengan tujuh puluh Jadi banyak buku yang ada itu ada tujuh puluh tujuh Sekarang perhatikan kembali buku-buku yang ada di rak Buku-buku dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut Buku yang ada di dalam rak ternyata itu ada sepuluh kelompok buku yang berjumlah seratus Ternyata ada sepuluh tumpukan buku Artinya rak buku tersebut berisi seratus buah buku Kemudian amatilah gambar berikut ini ya Hitunglah jumlah kubus dengan teliti Satu kubus satuan yang ada di dalam kotak tersebut Kemudian disebelahnya ada kubus satuan yang berjumlah sepuluh Digambarkan menjadi satu kubus puluhan Jadi satu kubus satuan yang kecil itu boleh ditumpuk menjadi sepuluh Jadi satu tumpuk kubus tersebut berisi satu kubus sepuluhan Berisi sepuluh kubus begitu ya Kemudian hitunglah jumlah kubus satuan berikut ini Perhatikan disini ada beberapa tumpuk kubus satuan Satu tumpuknya ada sepuluh kubus Jika disini ada sepuluh tumpuk maka jumlahnya adalah seratus Jadi sepuluh dapat diganti dengan satu kubus ratusan Kemudian kubus-kubus tersebut digabungkan menjadi satu Kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah seratus Jadi kotak yang besar ini jumlahnya ada seratus kubus satuan Selanjutnya kita dapat menghitung bahwa satu kelompok kubus besar itu ada seratus Kemudian tiga tumpuk kubus puluhan ada tiga yaitu tiga puluh Ditambah lagi ada satuan kubus yang berjumlah delapan Jadi seratus ditambah tiga puluh ditambah delapan itu banyaknya ada seratus tiga puluh delapan kubus satuan Jadi seratus tiga puluh delapan dibaca seperti itu ya Seratus tiga puluh delapan Nah sekarang kalian akan mencoba menghitung jumlah kubus yang ada di dalam Teks berikut ya Disini ada tiga soal Silahkan nanti kalian kerjakan di rumah Ditulis di buku tugas tematik ya Selamat mengerjakan Setelah mempelajari video tersebut Apakah kalian sudah paham? Semoga sudah paham semuanya ya Kalau sudah nanti buku guru kirimkan tugas yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan tadi Semoga nanti hasil dari mengerjakan tugas tersebut mendapatkan nilai yang memuaskan Ya Itu saja pelajaran hari ini Buku guru akhir cukup sekian Jika ada kesalahan mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh